Event organizer sama training management sebenernya agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda ya? Karena kalau event organizer lebih ke event banyaknya. Lebih ke event, satuan berarti? Ya, satuan, baik corporate maupun government ya. Tapi kalau training memang kita dalam bentuk pelatihan sumber daya manusia. Fokusnya di situ. Berarti soft skill yang diajarkan? Soft skill. Tapi kita juga kalau misalnya ada yang permintaan hard skill, kita ada. Cuma kebanyakan rata-rata kita mintanya soft skill. Dan ternyata permintaan itu dari demand-nya naik terus gak? Atau stabil atau gimana sih? Demand-nya yang pasti selalu ada. Karena kebetulan saya pegang account-nya itu perbankan. Dimana perbankan itu harus menyediakan budget kurang lebih 2-3% untuk memberikan pelatihan SDM-nya. Dan itu memang harus dibudgetin. Dan itu harus dikeluarkan. Dan dihabisin ya? Dan dihabisin gitu kan. Jadi kita bermain di market itu aja yang sudah pasti. Karena kalau perusahaan lain kayak misalnya farmasi atau selain banknya, mereka tidak diwajibkan. Kalau bank kan diwajibkan untuk mendevelop SDM-nya. Dan kalau di industri ini sendiri, berarti ibu memang fokus di dunia finance? Berarti banking salah satunya? Atau memang hanya khusus banking? Sebenarnya saya tidak memfokuskan ke banking atau finance-nya. Kebetulan dari pengalaman saya dulu, saya waktu kerja di salah satu hotel itu, saya mempunyai account perbankan. Jadi akhirnya saya maintain sampai dengan sekarang. Akhirnya mengerucutkan diri saya dan company saya, saya fokus di perbankan atau finance. Misalnya kayak bank-bank yang ada di Indonesia, baik BUMN maupun regulator banknya sendiri, seperti Bank Indonesia. Terus setelah itu ada OJK. Dan OJK juga salah satu klien kita juga. Kalau dilihat bu, sekarang ini kan ada banyaknya event-event ya. Dan ibu sendiri tidak takut dengan persaingan ini juga. Kan kalau saya lihat training tidak cuma satu bendera ya. Selain masih ada bendera. Apa sih membuat ibu berani bertarung dengan yang mungkin baru? Kalau saya bilang berani matilah harganya. Benar, benar, benar. Banyak-banyak sekali. Kalau dulu waktu jaman di event, kita suka ikut pitching ya dalam satu perusahaan. Pasti ada pitching sekarang ya? Pasti, pasti ada pitching. Misalnya 6 perusahaan atau apa gitu kan. Kalau perusahaan itu yang sudah loyal dengan saya, pasti dia akan memilih saya. Karena dia sudah tahu kredibilitas saya, integritas saya, service hospitality saya. Itu kan yang kuatnya di saya itu kan. Harga saya memang mahal. Tapi dia berani membayar saya mahal, karena dia sudah tahu servisi saya seperti apa. Walaupun sempat juga saya dalam satu kali pitching, saya kalah. Karena harga? Alasannya ya, alasannya karena harga gitu kan. Terus oke, karena tahun kemarin dia sama saya kan. Tahun ini dia ikutkan saya lagi pitching, ternyata pilih si A itu kan. Setelah itu lucu sekali sih. Pas hari A-nya kegiatan event itu, klien saya telepon. Cici, ini kamu atau bukan I.O-nya? Oh, bukan. Waktu itu di Padang. Di Padang kan, wah kacau sekali gini-gini. Loh, kan karena harganya murah, yaudah terima saja. Saya bilang gitu kan. Ribu bilang gitu kan? Iya, sambil ketawa-ketawa. Karena saya sudah cukup dekat dengan klien-klien gitu kan. Jadi sudah ngobrolnya, sudah asik ya? Karena dia dalam kondisi di Padang, dia nelfon saya, itu sudah cukup baik lah hubungannya gitu kan. Karena dia pikir saya, tapi dia juga nggak percaya, kalau itu pasti saya nge-handle. Makanya mastiin tuh, nelfonin ya Bu ya. Loh, kan cari yang murah, yaudah itu gitu kan. Dia ketawa-ketawa, oh yaudah oke gitu. Sampai segitunya. Akhirnya, tahun berikutnya, 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 balik lagi ke saya. Kapok ya Bu. Karena tetap, saya untuk meng-handle satu perusahaan atau lembaga, kita tuh harus tahu environment-nya mereka, kebiasaannya mereka, saya meng-handle-nya harus seperti apa. Itu kan ibarat, klien atau pembeli itu seperti raja kan. Nah kita pelakukan dia seperti raja. Jangan, jangan membuat dia, sudah membayar sejumlah uang, untuk di-organize, tapi dia juga harus bekerja juga gitu, sebagai kliennya. Harusnya kan dia tinggal duduk manis, tinggal ikutin aja, rundown yang kita siapkan. Betul. Menarik banget, berarti ibu di memang premium service lah. Ya, ya, ya. Dan kalau kira-kira nih, buat teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih banyak, ibu ada website, ada Instagram atau apa? Websitenya ada, websitenya ricikonfensindo.com, Instagram juga sama, ricikonfensindo. Oke. Kalau Facebook, ricikonfensindo juga. Kita, YouTube juga ada, ricikonfensindo. Cukup lengkap kita. Mantap. Benar-benar udah established. Iya, iya, iya. Kita di training manajemen, di ricikonfensindo itu, saya cukup selektif memilih partnership yang untuk menjadi trainer di manajemen saya. Karena kenapa? Saya sudah kadung bermain di level middle up. Oke. Jadi saya harus menyediakan juga trainer-trainer yang bisa masuk ke mereka. Istilah zaman sekarang tuh, bercandanya bukan trainer kaleng-kaleng ya. Receh-receh ya? Bukan receh-receh ya. Di atasnya receh kaleng ya? Saya punya sebutan sendiri untuk trainer-trainer saya itu adalah premium trainer. Premium trainer. Di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk grup saya itu. Itu udah saya selektif, sudah saya observe, dan saya tahu siapa dia, background-nya, dan delivery materinya juga. Dan saya mencari materi-materi yang berbeda, tidak pada umumnya. Dan juga yang mendelivery materinya pun juga orang yang memang expert di bidangnya. Kadang kan materi itu bisa, semua orang bisa ya. Tapi siapa yang mendelivery materi itu? Punya pengalaman atau enggak ya? Punya pengalaman atau enggak gitu. Expert di bidangnya enggak. Praktisi di bidangnya enggak. Sama aja kalau saya pernah dengar bahwa lagu itu boleh sama, tapi siapa yang menyanyikan lagu itu, orang akan banyak nonton. Begitu juga sebuah training, materi mungkin bisa di Google atau di mana, tapi siapa yang mendelivery materi itu, bagusnya seperti apa, orang akan tetap stay di kelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.